Kehadiran burung rangkong atau enggang di sekitar tempat wisata kolam renang dan Resto The Bais Hills Pantai Amal cukup menarik perhatian sejumlah orang yang bekerja di area tersebut. Mengingat penampakan salah satu satwa dilindungi tersebut sangat jarang di dekat permukiman penduduk, terlebih singgah getarakan yang merupakan sebuah pulau. Salah satu pekerja di lokasi tersebut, Yos mengatakan penampakan enggang ini terjadi sejak 2 atau 3 bulan lalu dan dalam minggu ini kembali muncul. Burung tersebut biasanya datang dari pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Tengah, di mana burung yang masuk kategori satwa dilindungi tersebut hingga di dahan pohon yang tinggi di sekitaran lokasi. Dirinya memperkirakan kehadiran burung enggang tersebut di dekat lokasi ia bekerja tidak lain untuk mencari sumber makanan, karena di sekitar lokasi terdapat banyak pohon. Sementara itu, pengelola selekaligus pemilik tempat wisata kolam renang dan Resto The Bais Hills Pantai Amal Baru, Jeffrey merasa ada kekhawatiran terhadap kehadiran satwa dilindungi tersebut. Ia takut jika masyarakat sekitar menangkap atau bahkan membunuh burung khas Kalimantan itu. Ia pun sempat memberitahukan kepada TNI di daerah amal untuk menyampaikan kepada warga agar tidak menangkap atau membunuh satwa ini bila melihatnya, mengingat satwa tersebut jumlah populasinya juga terancam punah. Jan Nuryansyah melaporkan. Terima kasih telah menonton!